Assalamualaikum, halo semuanya, selamat datang di channel Mr. Manusia Kali ini saya akan mengulas Grinda Mini lagi, ini versi terbaru Insya Allah belum ada yang review ini Ini tipenya, kayak gini ya, ini gak tau sih ini tipe atau apa yang jelas Yang membuat beda dengan Grinda Mini sebelumnya Sebelumnya itu pake 12V, yang sekarang pake 16,8V Ini 12V ya, yang kemarin kita sudah pernah ulas Merknya sama, dari Iron Hoof Di toko yang sama juga, saya ambilnya Terus, nah ini kelebihannya nih Jadi packingnya itu pake copper Pake box kayak gini, dan boxnya walaupun kualitasnya standar generik Tapi lumayan sturdy lah Kalau yang 12V kemarin kan, packingnya cuma pake dust doang Ini udah pake box, jadi menurut saya packingnya jauh lebih bagus Oke kita buka ya, kita lihat dalamnya dapat apa saja Saya beli versi 1 baterai, jadi ada 2 versi, dapet 2 baterai sama 1 baterai Gak ada yang unit only ya, jadi saya ambil yang paling murah aja 1 baterai Ini harganya 260.000 Dapet kaos tangan, sarung tangan Sarung tangannya lebih bagus daripada yang bawaan 12V Lebih lembut Kemudian ada instruction manual Instruction manualnya ini Ini kayaknya instruction manualnya yang 12V ya, mirip soalnya nih Cuma ini doang diganti nih Kalau yang kemarin tuh 12V, yang ini diganti 16.8V Yang lainnya gak ada yang diedit, RPMnya aja sama Nanti kita tes ya Kemarin di group itu ada temen yang udah beli, member group Dan RPMnya ternyata gak sesuai spek nih Disini kan 19.500 Atau paling gak ada atas 10.000 lah ya Nanti kita cek aja deh Kemudian dapet tentu saja 1 baterai 16.8V, ini baterai standar 16V generic Sama kayak punya Xenon, kemudian punya Tanaga, Nagawa 16V Kemudian screwdriver yang kemarin saya review Itu juga pake baterai jenis seperti ini Dapet charger Wah chargernya gini ya, mantap nih chargernya nih Katanya sih 1A, nanti kita tes Kira-kira apakah betul 1A atau tidak Selain dapet unitnya, kita dapet pengunci Oh penguncinya beda nih ya Ini gak pake Sepertinya penguncinya gak pake Allen Key Kayak yang 12V Pakainya Hex Key Kunci kayak gini Dan dapet 2 mata cutting wheel ukuran 3 inch Oke Nah unitnya seperti ini ya temen-temen Jadi bodinya jauh lebih besar, lebih gede Daripada yang 12V Kita perbandingkan nih 12V seperti ini Sebentar kameranya saya jauhin dikit ya Jadi kelihatan lebih luas 12V seperti ini Oh iya, btw yang 12V ini udah saya modif ya Covernya gak pake cover yang 3 inch Saya ganti pake cover yang 4 inch Seolah di lain waktu kita bahas Kita perbandingkan nih Bodinya jauh lebih gede ya Lebih bongsor gitu Kemudian model switchenya juga beda Yang kita lihat ini pertama model switchenya Yang ini kan modelnya model kayak Magtech gitu ya Kayak boss gitu sih ya Ini Nyalakan Yang ini gak Modelnya Pedal switch Dan ini safety lock Jadi ini kalau kita mau nyalakan Kita tekan dulu ini tombol yang ada disini Baru bisa ditekan Kalau gak ya gak bisa Jadi harusnya lebih safety ini untuk sistem switchenya Dan jujur saya lebih suka switch model ini ya Daripada yang seperti ini Itu dari fitur switchenya Nah yang lain-lain nih Kemudian untuk Bagian headnya ini Kayak segede gaban ya Gede banget ini Masya Allah Nih perbandingannya nih Jauh banget ya Perbedaan gedenya Kenapa? Karena ini nanti di dalamnya udah ada gearboxnya ya Dan ini belum brushless Pake brushless Pake motor 550 Nanti kita bongkar Untuk covernya Sama saya kira Covernya dengan yang 3 inch Punyanya 12 volt Oh ini udah tak ganti ya Covernya sama Cuma perbedaannya Yang 16 volt ini Gak bisa diputer-puter Yang 12 volt kan bisa diputer-puter ya Ini gak bisa Terus Apa lagi ya fiturnya ya Kita coba nyalakan dulu kali ya Oke ini baterainya kayak gini Oh suaranya kasar banget ya Dan tidak ada electrical brick systemnya Beda dengan yang brushless Yang brushless sudah ada electrical brick system Jadi ketika switch kita matikan Otomatis dinamo langsung mati Nah beda ya Masih ada beberapa jeda Ini memang Karakter motor Brasad kayak gitu Coba kita pasang Ini dulu Pasang Apa namanya ini Cutting wheelnya Pasangnya gimana nih Duh Ternyata Ternyata nih guys Ternyata gak ada Gak ada Apa itu namanya Ini apa namanya Ya Allah Saya lupa lagi Pengunci itu Ya Allah Ini apa namanya Saya lupa ya teman-teman ya Nanti teman-teman yang tahu Kasih tahu saya di komentar Saya lupa banget ini namanya Intinya buat ngunci Biar kalau kita mengencangkan Yang bautnya ini Gak Dinamonya ikut muter itu Gak ada ini Waduh Subhanallah Wah gokil sih ini Ini fiturnya justru gak bertambah Malah berkurang ini ya Daripada yang 12 volt Jadi kalau kita mau mengencangkan Bautnya Gimana nih Sebelah kita pasang dulu Sama ya Untuk asnya 10 volt Eh 10 volt 10 mili Oh saya ingat namanya Namanya Spin the lock Nah Gak ada spin the lock nya Dimana ini Wah gokil sih ini ya Jadi kalau kita mau mengencangkan Ini harus kita pegang Disk nya gini Terus kita kencangkan Begini ya Wah ini agak Agak gak nyaman ya Sebetulnya ya Jadi fiturnya malah lebih lengkap Yang 12 volt Baik itu yang Blushless maupun yang Brushed Karena 12 volt yang brushless Dan brushless itu Berbedaannya cuma di motornya doang Yang lain fiturnya sama Ini kan ada Ini enak nih Gokil sih ini Oke Pertama kita tes RPM dulu kali ya Untuk tes RPM Saya gak pake baterai bawaan Karena baterai bawaan ini Unitnya baru aja dateng Pasti Kondisi Belum penuh Jadi kita gak tau Maksimal RPM nya berapa Saya pake baterai bawaan tanaga Dalam kondisi penuh Ini udah saya charge sebelumnya Kita lihat ya Kalau disini Ternyata ada Spek singkatnya nih Disini Tegangan 16 volt Powernya sampai 550 watt Ngeri sih ini RPM nya disini 28.000 28.000 RPM Wah ini 28.000 tuh kayak trimmer Tau gak sih 28.000 Gerinda 28.000 Ngeri banget tuh Cutting diameter 10 mili ya Kemudian untuk Ini ya tadi Spindelock nya Kok spindelock sih Untuk arbornya Oke kita tes ya Bismillahirrahmanirrahim Hanya 6.300 RPM Wah ini Dobol banget 28.000 RPM Ini nolnya 3 kan ya Iya nih nolnya 3 Gak 2 ya Kalau ini 2.800 RPM Dan realnya 6.000 RPM Berarti kan Melibispek Ini 28.000 RPM Kenyataannya hanya Berapa tadi Hanya 6.000 RPM Berarti ya Sangat-sangat Jauh sekali ya Respect Oke deh Kita tes untuk Baterai yang bawaan ya Apakah berbeda atau tidak Berarti baterai bawaannya Dalam kondisi Gak terlalu habis nih Gak signifikan perbedaannya Di 6.000 RPM Baik Gak usah Kelamaan Langsung Penasaran saya Langsung saya bongkar saja Dalamnya kayak gimana Penguncinya Ada 2 disini ya Kita buka dulu Untuk penguncinya Ada banyak banget nih Bautnya Kita buka satu persatu Oke kita buka Nah Saya penasaran ya Saya penasaran ya Berapa ya Berapa ya rasio nya Ini harus dihitung Saya malas ngitung 1 2 3 4 5 6 7 8 Ada 12 gigi Yang kecil Yang gede Banyak gigi ya Malas ngitung ya yang jelas kayak gini dalemannya nih sangat sangat sederhana sekali kita perlihatkan coba merah kayak gini ini kalau saya puter terbang gak ini ya tuh ngeri kayak gitu nih kerjanya cukup mantap lumayan lah lumayan mantap ini btw ini apa ya ini sensor kayaknya disini ada sensornya kita coba lepasnya apa ini ada yang tau gak temen temen ini apa ini kayaknya ini si sensor suhu ya jadi kalau overheat gitu ini kode angkanya nih 17 AMR apa ini ya sepertinya ini sensor suhu nanti kalau overheat terlalu panas otomatis mesin mati gitu untuk melindungi motor melindungi baterai dan lain-lain biar gak rusak cukup oke sih sebetulnya ya untuk fiturnya harusnya ya ada gearbox dengan rasio sebesar ini perbedaan ini harusnya jauh lebih bertenaga torsinya jauh lebih gede daripada yang 12V karena 12V ini tanpa gearbox jadi langsung ke porosnya motor dinamo itu sendiri ini ada gearboxnya kayak gini nanti kita tes potong apakah lebih bertenaga yang 16V atau yang 12V oke kita lepas kita lihat motornya tipenya adalah RS 550 sesuai dengan dugaan saya kalau disini sih speknya khusus untuk 16,8V untuk gearboxnya ini depan belakang sudah ada biring tapi yang belakang kayaknya busing sih bukan biring yang depan tuh biring tuh oke kita rangkai lagi Alhamdulillah sudah selesai saya rakit lagi selanjutnya kita tes dan kita tes pakai baterai bawaan sampai baterainya habis nanti ya sekalian nanti insya Allah kalau baterainya bisa habis nanti kita tes juga kapasitas baterai bawaannya berapa dan chargernya itu berapa emper gitu ya sama satu lagi teman-teman ya sepertinya ini ada jalur untuk apa namanya itu untuk spindle lock harusnya nih jadi spindle locknya manual ya nanti kita tusuk pakai paku atau batangan besi gini kayak gini baru deh kemudian cutting wheelnya kita pasang begini gak praktis sih ya ayah-ayah ayah-ayah sih ya wah gokil sih ini kita coba potong deh pokoknya aneh juga ya kerinda gak ada spindle locknya gitu ada spindle lock tapi manual kita harus cari paku dulu atau besi panjang gitu kan ya gak praktis men saya kira semua mesin yang pakai motor yang berputar itu harusnya sudah dilengkapi dengan spindle lock spindle lock bawaan maksudnya ini kalau gak kita kencangkan ini bisa bahaya nanti ya bisa lepas itu oke kan kalau tanpa spindle lock kita cuma pegang disknya doang gitu pasti pengencangannya gak begitu kuat harus ada spindle locknya manual spindle locknya kita masukin ke sini nih Insya Allah ya gokil sih recommended atau tidak sejauh ini tidak ya tidak recommended oke deh kita coba buat potong yuk kita keluar disini saya akan potong besi beton ukuran 14 mili diameternya dan videonya ini gak saya percepat sama sekali ya jadi biar teman-teman bisa tahu bisa melihat performa green diamond ini 16 vol ini kayak gimana kalau untuk potong besi beton dengan diameter 14 mili dapat dilihat disitu percikan apinya sangat dikit banget ini dikarenakan RPMnya rendah hanya 6000an saja tapi ya tadi sudah saya sering sebut di depan walaupun RPMnya rendah torsnya kuat jadi walaupun saya teken kayak gini gak mati dia gak macet gitu nanti kita akan bandingkan dengan yang 12 vol overall sih nyaman-nyaman aja sebetulnya ya untuk potong gitu maksudnya tenaganya gak gak telat gitu dia masih mumpuni untuk buat potong besi setebal ini walaupun RPMnya cuma 6000 saja sebetulnya RPM 6000 itu kan mirip dengan gerinda-gerinda 20 vol generik itu juga cuma di 6000an aja jarang yang sampai 7000 mentoknya 7100 7200 gitu deh cuma ini kelemahnya mungkin apa ya ya tadi ya yang kecil itu apa namanya diameternya akhirnya saya potongnya itu harus harus dari angle sini dari angle situ gitu biar nyampe nah ini saya bandingkan dengan gerinda yang 12 vol dengan mata ukuran yang sama 3 inci dan jenisnya juga sama ini bawaannya yang 12 vol ya matanya percikan napanya lebih banyak karena RPMnya lebih tinggi sampai 15000 RPM saya tes nah tapi yang 12 vol ini torsinya kecil banget jadi kalau saya tekan dikit aja gitu langsung berhenti ya langsung macet nah macet lagi kan kemudian ini saya tes untuk untuk tegangan untuk emper ya untuk dayanya biar teman-teman lihat ini gerinda mini 16 vol ini dayanya seberapa sih sebetulnya coba teman-teman saksikan disitu nah nanti pada puncaknya itu sampai 20 emper jadi baterainya cukup oke sebetulnya baterainya oke toolnya juga oke nah ini 20 emper namun tegangannya drop di 8 vol masya Allah sampai setengahnya jadi 8 vol itu setengahnya 16 vol baiklah tadi teman-teman sudah saksikan sendiri ternyata gerinda 16 vol ini jauh lebih bertenaga betul dugaan saya tadi karena ini sudah pakai gearbox jadinya torsinya jauh lebih tinggi daripada yang 12 vol walaupun untuk motong itu lebih lambat karena rpm lebih rendah tapi tenaganya dapat banget ya tadi ya motong besi ukuran 14 mili besi 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 beton tadi kuat sementara yang 12 volt tadi baru dikit saat saya tekan dikit langsung mati tekan dikit mati jadi betulnya lebih lebih bertenaga ini cuma bodinya gede sekarang saya juga langsung akan tes baterai bawaan dari apa namanya grinda mini 16 volt ini kira-kira berapa kapasitas realnya sekaligus kita cek untuk chargernya disini keterangannya adalah 1 ampere realnya berapa berapa ampere kita langsung tes aja saya pakai 2 wattmeter yang AC sama yang DC tapi nanti wattnya yang akan tertampil berbeda kenapa? karena watt yang tertampil di AC ini adalah input sementara watt yang akan tertampil di DC ini adalah output dari charger ini oke baterai di tegangan terendah yaitu 14,4 volt dan disini tertera 0,50 ampere 0,5 ampere saja berarti ya wattnya hanya 11 watt ya betul jadi hanya setengah ampere saja disini 7,2 watt ya itu output ini input 0,5 ampere setengah ampere gak sesuai spek-speknya 1 ampere kenyataannya hanya setengah ampere saja oke ini AH nya jalan ya nanti setelah baterai penuh kita lihat berapa AH yang tertampil Alhamdulillah akhirnya penuh setelah pengecasan selama 2 jam 3 detik di puncak watt adalah 13 watt untuk input dan disini kapasitasnya kita lihat bareng-bareng nah ini hanya 1016 milli ampere hour jadi hanya 1 ampere hour baterai bawaan dari mini grinda 16 volt iron hoof ini hanya 1 ampere hour ya jadi kecil banget kapasitasnya ya kita tahu ya grinda itu sebetulnya termasuk heavy duty jadi perlu kapasitas yang besar perlu ampere yang besar kalau ampere sepertinya baterai bawaan udah oke tapi kapasitasnya kecil banget jadi ya cepat habis gitu ya terus oke kesimpulannya apakah worth it untuk memiliki grinda cordless 16 volt ini kalau teman-teman tanya saya saya akan lebih rekomendasikan yang 12 volt apalagi yang yang brushless karena RPM lebih tinggi kemudian juga lebih kecil bodinya lebih slim fit gitu yang ini kan kayak ya tambun gitu ya segede gaban gini kepalanya kalau kita butuh motong besi yang gede itu mending sekalian pakai grinda yang 20 volt saja kalau grinda yang kecil-kecil besi kecil-kecil gitu enaknya yang 12 volt saja jadi ini terlalu gede untuk untuk motong yang kecil tapi terlalu kecil untuk motong yang gede jadi terlalu nanggung ya sebenarnya nanggung ya kurang enak jadi teman-teman bisa ambil kesimpulan sendiri itu kesimpulan dari saya baiklah terima kasih sampai disini dulu teman-teman video kali ini insyaallah kita lanjutkan di video berikutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati